Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mereka kedatangan si tokoh penjahat dalam film ini yaitu Brixton Seorang penjahat yang sebenarnya telah tewas namun kembali hidupkan oleh kelompok Etheon Menggunakan teknologi canggih, ya semacam android yang ditanamkan ke dalam tubuhnya Sehingga kekuatan Brixton di atas manusia normal Karena tak mungkin untuk menghadapi Brixton sendirian Maka Hattie pun memutuskan untuk memindahkan film tersebut ke dalam tubuhnya sendiri Kemudian dia kabur dari sana Brixton yang kehilangan Hattie membajak saluran komunikasi MI6 dan mempintang Hattie Telah berhianat dengan mencuri virus Snowflake Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan keseharian otak utama kita Yaitu Hobbs yang diperankan William Johnson dari agen DSS yang ahli dalam pelacakan Dan juga The Creed South yang diperankan Jeton Statham yaitu mantan agen MI6 Yang kini menjadi orang bayaran untuk menyelesaikan misi-misi rahasia Mereka berdua mendapatkan tugas dari CIA untuk mencari informasi Tentang keberadaan virus canggih yang mengancam umat manusia di planet bumi ini Setelah dipertemukan di sebuah markas sementara di London Mereka sempat bersih tegang dan mencacimaki satu sama lain Karena mereka tidak ingin saling bekerjasama Akhirnya Shaw pun pergi dari tempat itu dan memutuskan mencari virus Snowflake dengan caranya sendiri Sementara Hobbs yang menempati markas menggunakan seluruh sumber daya untuk melacak keberadaan Hattie Shaw rupanya mendatangi rumah Hattie untuk mencari informasi Namun di sana dia mali sergat oleh orang-orang dari Etheon Sehingga pertarungan pun tak bisa dielakkan Sedangkan Hobbs dengan keahliannya dalam melacak target berhasil menemukan Hattie Walaupun dia harus dipukuli terlebih dahulu oleh Hattie Namun akhirnya Hobbs mampu untuk menangkap Hattie Keesokan harinya saat Hobbs sedang menginterogasi Hattie Tiba-tiba Shaw datang ke sana yang ingin membawanya pulang Karena Hattie ternyata adalah adik kandung dari Shaw Shaw pun menjelaskan kepada Hobbs kalau adiknya sedang dikejar oleh MI6 dan juga Etheon Namun tak lama tiba-tiba datang Brixton dan pasukannya yang langsung menyerang markas tersebut Hobbs dan Shaw pun dibuat kewalahan oleh pasukan ini Di scene ini kita juga diberitahu bahwa orang yang membunuh Brixton dulu adalah Shaw Jelas saja Shaw keheranan ketika melihat orang yang dibunuhnya berdiri di hadapan matanya Namun dengan mobil milik Shaw mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran Brixton Ketika Brixton kembali ke markas Dia menggunakan organisasi Etheon yang ternyata menguasai banyak media di dunia Untuk memfitnah Hobbs dan juga Shaw sebagai pengkhianat CIA Etheon mengatakan kalau Hobbs dan Shaw membawa kabur virus yang berbahaya Alhasil mereka bertiga pun kini menjadi buronan internasional Di sebuah tempat persembunyian Hattie menjelaskan kepada Hobbs dan juga Shaw Jika virus yang ada dalam tubuhnya akan aktif dalam waktu 74 jam Dan sekarang sudah 30 jam berlalu setelah dia menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya Hobbs pun mengajukan sebuah rencana dengan mendatangi profesor yang membuat virus tersebut Yang ternyata Hobbs juga telah melacaknya bersamaan saat dia melacak Hattie Tak membutuhkan waktu lama mereka pun segera menculik si profesor pencipta virus Snowflake Setelah menginterogasinya si profesor pun mengatakan bahwa ada dua cara untuk membereskan masalah virus tersebut Pertama adalah dengan membakar inangnya sampai menjadi abu Yang berarti mereka harus membakar Hattie sampai menjadi abu Yang kedua adalah dengan mesin ekstrak virus dan bukan ekstrak kulit manggis Yang mana mesin itu terletak di dalam lab Etheon Namun semua itu harus dilakukan sebelum virus tersebut aktif di dalam tubuh Hattie Setelah itu, Saw pun membawa Hobbs dan adiknya ke Moskow Untuk menemui teman lamanya yang adalah seorang pemimpin kelompok pencuri profesional Dia bisa memberikan informasi tentang lokasi lab milik Etheon Dan juga teman Saw ini dapat menyediakan semua perlengkapan yang mereka butuhkan Sahabat Saw pun memberikan saran kepada Saw untuk rencana selanjutnya yaitu Dengan menyerahkan Hattie kepada Etheon supaya virusnya bisa diekstrak oleh mereka terlebih dahulu Lalu Hobbs dan Saw tinggal menjemput Hattie dan membawa virus yang sudah diekstrak itu bersamanya Mereka pun menyetujui rencana tersebut Di sisi lain, Brixton menculik si dokter yang menciptakan virus Snowflake Dia meminta dokter itu untuk memperganggu ulang virus tersebut setelah diekstrak nanti Brixton pun sempat menjelaskan tujuannya kepada si profesor dokter tersebut Ia dan organisasi Etheonnya berencana untuk menyalin orang-orang lama menggunakan virus tersebut Dan yang bertahan akan menjadi manusia super seperti dirinya Pada intinya, Etheon ingin menciptakan evolusi umat manusia Malamnya, sahabat Saw dan Brixton pun bertemu untuk menyerahkan Hattie Kemudian, Brixton membawanya ke le penelitian milik Etheon Bersamaan dengan itu, Hobbs dan juga Saw langsung menyusulnya menggunakan pesawat Untuk menyusul ke dalam lab Etheon I tell you, we ain't gonna wanna be here when this thing goes off I'll ride there Nope, that's my door What's the matter with you? Namun sayang, mereka malah ketahuan Sehingga ditangkap dan diikat di sebuah kursi Namun ternyata, Brixton tak berniat untuk membunuh mereka berdua Akan tetapi, malah membujuk mereka untuk bergabung dengan Etheon Dan jelas saja, Hobbs dan Saw langsung menolak ajakan tersebut Sementara itu, Hattie malah kabur dari doang operasi dan membawa mesin pengekstrak bersamanya Si dokter, pencipta virus itu pun untuk membantu pelarian Hattie Hattie yang akan melarikan diri pun sempat melihat Hobbs dan Saw yang sedang distrum oleh Brixton Hattie pun memutuskan untuk membantu mereka berdua Dalam pertempuran itu dapat terlihat Bahwa senjata milik Etheon memiliki pengaktifan sidik jari Yang disimpan di sarung tangan pemakainya Sehingga orang lain tak bisa menggunakan senjata tersebut Namun Hattie sempat merebut salah satu sarung tangan Sehingga dia pun berhasil menggunakan senjata milik Etheon We're running now, bro Engage drones Brute to intercept Setelah berhasil merekan diri dari lepenelit Etheon Kini mereka pun kebingungan harus kemana dan bagaimana Karena mesin yang dibawa oleh Hattie malah mengalami kerusakan Sedangkan waktu Hattie tinggal satu hari lagi Di tengah kebingungan tersebut Hobbs pun menawarkan rencana untuk membawa mereka pulang ke rumahnya yang terletak di Samoa Di sana ada saudara Hobbs yang bernama Jonah Yang dapat memperbaiki mesin ekstrak tersebut Sesampainya di sana Hobbs sempat mengalami penolakan oleh saudara-saudaranya Karena setelah Hobbs tidak pulang selama puluhan tahun Dan ketika dia pulang Dia malah membawa masalah ke rumahnya yang sangat tenang Tapi setelah sang ibu berbicara Akhirnya saudara-saudara Hobbs bersatu untuk membantunya Rupanya mereka mempunyai bengkel otomotif custom Yang penjualannya sudah ekspor ke luar negeri Di sana Jonah mulai fokus untuk perbaiki mesin pengekstrak tersebut Sementara yang lainnya Mempersiapkan jebakan dan senjata Untuk perang melawan Hattieon Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak mempunyai senjata modern Seperti pistol dan juga senjata canggih lainnya Yang ada hanyalah pusaka-pusaka keluarga seperti palu, gada, dan alat pemukul lainnya Hattie yang masih menyimpan sarung tangga melik Hattieon Berinisiatif untuk menghack senjata mereka Dan menonaktifkan penggunaannya pada besok pagi Namun penonaktifan fungsi chip tersebut hanya berlangsung selama 6 menit Sehingga kini pertarungan pun akan seimbang Besoknya saat pagi buta Jonah berhasil memperbaiki mesin pengekstrak Dan mesin tersebut berfungsi dengan sangat baik Namun tak lama dari sana Saat matahari mulai terbit Kelobok Hattieon yang dipimpin oleh Brixton Mulai menyerang pulau Samoa Sementara itu Hobbes yang memimpin pasukan Samoa Telah bersiap untuk menyambut mereka Pertarungan antara orang-orang Berteknologi canggih melawan orang-orang Bersenjata tradisional dengan kekuatan roh alam pun berlangsung cukup sengit Terima kasih telah menonton! Hobbes dan Shaw akhirnya menemukan kelemahan Brixton Yang mana rupanya dia tidak bisa mengkontrol dua serangan secara bersamaan Sehingga jika Hobbes dan Shaw bekerja sama dengan baik Mereka pasti bisa mengalahkan si manusia android itu Melihat Brixton yang sudah kalah Direktur utama Hattieon yang tak pernah diperlihatkan wujud aslinya Memerintahkan untuk menonaktifkan Brixton Kemudian Brixton pun kembali mati dan jatuh ke dalam jurang Sang direktur utama masuk dalam sistem komunikasi helikopter yang sudah hancur Direktur itu kembali memujuk Hobbes, Shaw dan juga Hattie untuk bergabung dengan Hattie Guna membuat peradaban manusia yang lebih kuat Namun tentu saja mereka tetap menolaknya Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Shaw dan Hattie yang menjungi ibunya di penjara Sedangkan Hobbes membawa anaknya bertemu dengan sang nenek di pulau Samoa Dan akhirnya film pun usai Terima kasih telah menonton